Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat malam guys Kembali lagi dengan penjahit barbar Paling barbar Senusantara guys Oke guys, kali ini Saya akan membahas tentang Mesin jahit High speed Yang kemarin Tiga, empat hari yang lalu itu Saya bahas mesin-mesin yang dibutuhkan Dalam Membuat usaha konveksi Nah, kalau dua hari berturut-turut Saya membahas obras sama overdeck Maka untuk hari ini Saya akan membahas tentang Seluk-beluknya mesin jahit high speed Begitu juga dengan kegunaannya Kendalanya Maupun cara memasang benangnya Oke guys, tetap ikuti Channel kami yang sangat Barbar ini guys Semoga bisa Bermanfaat Dan banyak sekali yang Whatsapp saya maupun Komentar di kolom Youtube saya guys Bahwa Channelnya Alhamdulillah Bermanfaat dan bisa membantu Teman-teman yang ingin Membangun Usaha konveksi Begitu juga dengan Kesulitan-kesulitan guys Kesulitan Misalkan ada Kendala Pemasangan benang Walaupun Kendala mesin-mesin Oke guys Langsung saja Kita Lihat dulu Mesinnya Mesin jahit High speed Tipikal Yang timbul Jangan lupa Yang timbul Cekidot Oke guys Ini adalah Mesin jahit High speed Merk tipikal Tipenya adalah CGC 281 Ini timbul Yaitu Timbulnya ada Di belakangnya Sini Oke kita Lihat dulu Timbulnya Guys Nah ini Guys Tipikal Yang timbul Ini Fungsinya Sama Seperti Mesin jahit Biasa Guys Cuma Ini Lebih Bandel Dan Lebih Cepat Namanya Juga High speed Jadi Disini Juga ada Pelumasnya Disini Cara Melihat Pelumasnya Ini Kita Dorong Guys Kita dorong Loh Kita dorong Nah Ini Pelumasnya Berarti Mau habis Ini guys Karena Sudah Di bawah Buruk L Berarti Waktunya Ngisi Waktunya Ngisi Lagi Oke Guys Lalu Untuk Sekoji Ada Di bawah Sini Guys Nah Di bawah Sini Tidak Kelihatan Ya Coba Dari Bawah Nah Ini Guys Ini Adalah Sekoji Dari Mesin Jahit X-speed Cara Lepasnya Kita Ya Sama Kayak Mesin Jahit Biasa Itu Kita Ini Kita Tarik Nah Ini Berarti Melepas Kalau Masangnya Ya Kita Kembalikan Lagi Seperti Ini Masang Nah Itu Tadi Guys Nah Itu Tadi Untuk Tempat Sepatu Guys Itu Tadi Untuk Tempat Sepatu Eh Kok Sepatu Guys Apa Itu Untuk Skoji Guys Untuk Skojinya Itu Tadi Cara Lepas Dan Pasangnya Sekarang Cara Pemasangan Benangnya Guys Ini Masuk Ke Atas Sini Guys Ini Lalu Masuk Ke Sini Ya Seperti Ini Pemasangannya Lalu Kesini Ada Tiga Lubang Ini Lalu Ke Pengaturan Ini Kerapatan Pengaturan Perapatan Masuk Ke Sini Nah Sini Lalu Langsung Ke Jarum Nah Ini Guys Ini Untuk Pemasangan Benangnya Oke Lalu Untuk Menyepul Benangnya Guys Ini Pasangnya Disini Sebelah Sini Lalu Ke Lubang Ini Masuk Kesini Guys Masuk Kesini Mana Ya Masuk Kesini Guys Masuk Kesini Lalu Kita Putar Disini Apa Ini Namanya Pengepul Benang Ini Lalu Ininya Kita Tekan Mesin Kita Jalankan Maka Akan Berputar Disini Benangnya Berkumpul Di Berputar Di Sepul Ini Contohnya Nah Selanjutnya Ini Untuk Kerapatan Benang Kerapatan Jahitan Benang Pakai Ini Kalau Semakin Banyak Angkanya Maka Semakin Lebar Bentuk Jahitannya Nanti Kita Akan Coba Kalau Semakin Kecil Maka Semakin Rapat Pula Jahitannya Terus Ini Untuk Memundurkan Kalau Mesin Jahit Biasa Itu Kalau Memundurkan Maka Kita Harus Menaikkan Itu Apa Itu Pembuka Dan Penutup Sepatu Pengangkat Sepatu Tapi Kalau High Speed Ini Kita Tinggal Menekan Ke bawah Ini Tek Maka Jahitan Ini Akan Mundur Nanti Kita Contohkan Juga Guys Kalau Ini Guys Ini Nah Ini Pengangkat Sepatu Ini Pengangkat Sepatu Pengangkat Sepatu Itu Kita Gerakkan Dengan Apa Itu Ini Loh Guys Dengan Lutut Kita Loh Gini Ketika Ini Gerakkan Maka Sepatu Akan Naik Loh Gitu Ya Guys Oke Kita Coba Jalankan Mesin Oke Guys Kita Coba Untuk Apa Itu Ini Tadi Angka Lima Ini Angka Satu Sekarang Angka Tiga Oke Kita Lihat Dari Dekat Hasil Cahitannya Oke Guys Tadi Kita Atur Angka Lima Satu Dan Tiga Hasilnya Seperti Ini Ini Angka Lima Yang Langkahnya Lebar Ini Berarti Lima Ini Yang Tengah Ini Satu Dan Yang Ini Tiga Ini Adalah Hasil Dari Pengaturan Ini Angkahnya Ini Guys Nah Ini Kita Atur Satu Dua Tiga 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 Kalau Untuk Memundurkan Zaitan Kita Pakai Ini Guys Kita Coba Lagi Kita Coba Dulu Tengalkan Mesin Ini Kan Maju Ya Guys Maju Kalau Kita Tekan Ini Kita Tekan Ini Maka Akan Mundur Loh Kan Lagi Mundur Lagi Maju Lagi Mundur Lagi Maju Lagi Mundur Lagi Seperti Itu Maju Mundur Cantik Maju Mundur Cantik Oke Guys Sudah Maham Dan Sudah Jelas Gambaran Dari Mesin Jahit X-speed Tipe GC6 281 Untuk Harganya Sendiri Untuk Harga Sendiri Tiga Juta Lima Ratus Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Untuk Yang Timbul Ini Adalah Harganya Tiga Juta Lima Ratus Itu Sudah Dapat Kalau Dikadiri Sudah Dapat Meja Impor Ini Mejanya Sangat Kokoh Dan Bagus Kalau Meja Lokal Seperti Ini Coklat Ini Meja Lokal Ini Meja Lokal Ini Kalau Meja Impor Lebih Bagus Seperti Ini Oke Guys Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Nah Itu Tadi Guys Penjelasan Dari Penjahit Barbar Barbar Guys Semoga Bisa Tercerahkan Dan Semoga Bisa Bermanfaat Seumpama Mau Beli Mesin Mesin Konveksi Bisa Melihat Dulu Video Video Referensi Sebelum Membeli Barangnya Kira Kira Fungsi Fungsinya Untuk Apa Saja Cara Pasang Benangnya Bagaimana Dan Kendala Kendalanya Apa Maka Bisa Dilihat Dulu Video Referensinya Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bisa Menjadi Pengusaha Yang Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Penjahit Barbar Guys